Salam Lestari, saya Kisar Odom, Manajer Operasional Pusat Suwaka Orangutan Arsari, Kalimantan Timur. Seperti yang kita ketahui, PSO mempunyai dua orangutan jantan dewasa yang berpipil lebar, yang didatangkan dari PPS Tasikoki pada tanggal 3 Oktober 2019, yaitu Iskandar dan Bento. Seiring berjalannya waktu, ternyata Iskandar mengalami penurunan makan, yaitu terjadi mulai pada tanggal 8 Januari, dan telah dilakukan beberapa tindakan oleh medis, termasuk pemberian pakan berupa jus yang biasanya langsung dimakan, tetapi karena dalam kondisi dia tidak suka makan, akhirnya dokter hewan dan para medik dan teknisi melakukan upaya-upaya pemberian minuman dan makanan apapun yang Iskandar suka. Di hari pertama, kedua, dan ketiga masih masuk hampir 500-800 cc cairan ke dalam tubuhnya, baik air maupun jus yang di blender bisa dapat diminum oleh Iskandar. Terus di hari keempat dan berikutnya, semakin mengalami penurunan dan terlihat nampak di badan, lemah sekali dan lebih banyak berbaring di dalam lorong kandangnya. Dan situasi ini tetap kita lakukan penanganan dan tindakan lain yang menjadi standar, ketika kita tidak bisa melakukan pemberian makan langsung, yaitu kami coba melakukan pembiusan dengan tujuan untuk memberikan cairan lewat impus, tetapi ternyata kekuatan dari tubuh Iskandar tidak bisa merespon, sehingga dia tidak bisa tidur ataupun pingsan. Dan kita juga memerlukan konsultasi dengan beberapa dokter hewan yang tentu sudah berpengalaman dalam penanganan orangutan yang berada di rehabilitasi maupun di orangutan reintroduksi. Setelah melalui proses penanganan yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 16 jam 1 lewat 32 menit, Iskandar menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah Iskandar mati dan di malam yang sama, kami langsung mengeluarkan Iskandar dari kandang ke klinik. Di pagi hari yang sama, kami telah berkomunikasi juga dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur untuk meminta bantuan dalam rangka otopsi dan dibantu oleh Direktur Eksekutif IAD untuk menyampaikan laporan-laporan juga kepada BKSDA, kepada Pak Asim, kepada Pak Dirjen, dan Menteri LHK. Di hari yang sama, tim BKSDA datang bersama satu orang dokter hewan Amir Ma'ruf dari Balitek dan dua orang BKSDA dari wilayah tiga Balikpapan. Itu yang melakukan otopsi bersama dengan Medis Pusat Suwaka Orangutan Kalimantan. Dan setelah otopsi pada malam hari yang sama, yaitu tepat jam 1 lewat 52, kami langsung menguburkan Iskandar di sekitar MES PSO. Berdasarkan pemeriksaan hematologi sebelumnya, Iskandar mengalami anemia, infeksi agen penyakit, peradangan, dan gangguan pada fungsi ginjalnya. Kemudian hasil nekropsi secara kasat mata yang kami lihat Saat dilakukan di dalam klinik, nampak ginjalnya yang sangat parah. Kemudian gangguan juga pada paru-parunya, terdapat seperti plek-plek putih di dalamnya, juga terdapat plek-plek di dalam hatinya, dan limpahnya serta diusus. Tetapi diusus kelihatannya dia tidak luka, hanya ada seperti gumpulan-gumpulan darah di dalamnya. Itu yang terjadi secara kasat mata pada saat kita melakukan nekropsi di klinik PSO. Pasca Iskandar sudah tidak ada lagi di kandangnya, tentu kita fokus pada bento, agar bento tidak mengalami tentunya stres, karena terbiasa selalu berdua dengan Iskandar. Kita berharap ketika orangutan yang lain harus masuk ke kandang karantina. Sementara ini, tentu fokus kita adalah merapikan semua tempat-tempat yang ada di dalam kandang mereka, sehingga mereka merasa nyaman untuk tidur dan tidak selalu berada di lorongnya. Harapannya mereka tidak selalu berada di dalam kandang, tetapi berada di pulau-pulau yang bebas tanpa jeruji besi. itu harapan kita ke depannya untuk di PSO. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam Lestari, Ewen Pasti Sanam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!